Jadi sehingga kalau kemudian kita lihat suasana pemilunya kok beda, kan begitu ya? Ini karena ada putusan MK yang melanggar etika berat itu, dipaksakan kan. Aturan dirubah hanya untuk mengakomodir kepentingan anak penguasa. Politisi itu juga harus bisa mendekat dengan rakyat, sesuatu yang nggak terpisah dengan rakyat, kan gitu. Nah jadi menurut saya ya menariknya disitu, kemudian ya banyak kenapa disebut dapil neraka ya, banyak orang-orang yang baik tokoh-tokoh maupun pengusaha yang kaya raya. Secara undang-undang, secara aturan yang memang dibolehkan, justru menurut saya bagus. Jadi publik bisa melihat secara gamblang bahwa presiden ya akan berkampanye untuk anaknya. Ya kan itu aja? Halo teman-teman KDN TV, jumpa lagi saya Jerry. Saya Arief. Nah Pak Arief, kita lagi-lagi dan lagi nih kedatangan narsum tamu yang super spesial. Iya ini kedatangan Samsul. Oh kan ada singkatannya Bang? Sahabat Masinton tidak tersusul. Halo Bang Masinton, siap? Apa kabar? Bang Jer. Siap, Bang Arief. Selamat datang di Keadilan TV. Luar biasa, ini TV keadilan, keadilan TV. Wais, ini Bang Panda senior kita luar biasa nih. Terima kasih. Tetap menjaga idealisme dan api perjuangannya. Hormat untuk Bang Panda. Siap, siap. Langsung ditontonin. Iya, iya, iya. Tadi kita ngobrol-ngobrol di luar Bang. Katanya ada, abang kan sekarang di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama di Jakarta, eh sama di luar negeri. Luar negeri. Luar negeri, kayak Jakarta 2 sama dari kemarin ya di situ Dapil. Iya, saking banyaknya bander abang katanya sampai yang ada di Jakarta Utara katanya, Bang. Lintas sila, iya. Bahkan jadi patokan jalan. Jadi patokan jalan. Iya, iya, iya. Gitar, Wadip, kita mau korek-korek apa nih dari Bang Masinton ya? Aku baru ngeliat ya Bang, bahwa di Jakarta itu, khususnya di Dapil Abang itu kan isinya suhu semua itu. Khususnya di PDI lah. Ada artis. Dapil neraka, kira-kira seperti itu. Ada menteri ya kan? Menteri ada dua kalau salah itu. Ya kan ada Mbak Ida, ada Adi Aksadawud, terus ada artis dan sebagainya. Kok abang berani gitu Bang di situ? Nomor tujuh pula kan? Ini bukan persoalan berani atau tidak berani. Dari dulu kan Dapil saya 2014. Oh di situ? 2014 ya terpilih dari Dapil DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan dari dulu ya memang dijuluki Dapil neraka. Oh. Memang udah dua periode dari Dapil yang selesai ya? Karena Dapil yang prestis kan? Dapil prestis. Jakarta Pusat, Istana Negara di sini. Iya kan? Jakarta Selatan, Sentra Bisnis. Iya. Iya kan? Jadi juga dengan luar negeri gitu ya. Jadi pemilihnya ya relatif lebih rasional lah. Nah pertarungan di Dapil Jakarta 2 itu ya memang menarik. Menariknya gimana Bang? Di anggap Bang udah lewatin nih masa-masa kampanye ini Bang? Ya sebagai politisi kan dia harus bisa di satu sisi publik dengan era teknologi sekarang ya. Era digital publik kan juga bisa melihat itu mengakses internet dan lain-lain. Apalagi dengan handphone, sosial media dan lain-lain gitu ya. Bisa melihat itu. Kemudian juga melihat bahwa politisi itu juga ya harus bisa mendekat dengan rakyat gitu. Sesuatu yang gak terpisah dengan rakyat kan gitu. Nah jadi menurut saya ya menariknya di situ. Kemudian ya banyak kenapa disebut Dapil neraka ya. Banyak orang-orang yang baik tokoh-tokoh maupun pengusaha yang kaya raya. Bertarung di Dapil ini untuk merebutkan tujuh kursi tadi. Iya, iya, iya. Itu banyak-banyak banget ya. Bukan hanya di PDIP maksudnya di partai lain juga ya. Memang tokoh-tokoh semua yang ditaruh di sini gitu. Tapi gak jadi halangan kan Bang? Pengusaha kaya raya tadi gak jadi halangan kan? Maju aja aman-aman aja. Maju terus lah ya. Kan sama bagaimana Pak? Pendekatannya ke rakyat. Nah saya empama begini. Sejak saya terpilih 2014 lalu sebagai anggota DPR RI kemudian terpilih kembali pada pemilu 2019 lalu. 9 tahun sampai sekarang, 9 tahun lebih. Itu yang saya lakukan membangun kedekatan dengan masyarakat itu adalah melalui rumah aspirasi. Karena kan banyak kritik publik itu, ini kalau kami sudah pilih nanti biasanya dilupakan. Kemudian kalau kami sudah pilih biasanya pejabat itu mentalitasnya, kelasnya langsung berubah itu. Perpindahan kelas kan. Menjadi elit dan perilakunya menjadi elitis. Nah kita kan harus menjawab itu, menjawab itu dengan tindakan kan. Bahwa kita berada dalam posisi jabatan elit sebagai pejabat tinggi negara, iya. Tapi sikap dan perilaku kita tidak elitis. Tetap membumi, merakyat gitu ya, bersama rakyat, bersama masyarakat itu. Nah saya bikin itu rumah aspirasi. Rumah aspirasi? Iya rumah aspirasi Masinton. Jadi dari rumah aspirasi itulah kita membuat, menyusun program dengan masyarakat. Membantu masyarakat bagaimana bisa memperoleh akses dengan program-program yang bisa di link untuk kemasyarakat. Contohnya memakai PIP, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari rumah aspirasi itu kita juga membuat kegiatan-kegiatan atau program yang bisa buat komunitas, anak muda, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Dari rumah aspirasi itu juga saya bisa menjadwalkan agenda-agenda kunjungan turun ke warga. Jadi bukan saat pemilu aja kita turun. Iya, iya, iya. Tidak musiman. Iya, iya, iya. Kan banyak tuh ya. Iya, 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 benar. Kok pada saat musim pemilu mau datang ke rakyat gitu kan. Nah kalau saya enggak. Sama konsisten ya? Konsisten. Jadi pulang kerja itu dari DPR, kalau saya ada jadwal waktu, yaudah saya mampir ke gang-gang kemana, nongkrong bareng. Dan perilaku elitis tadi itu memang saya putus. Maka kadang masyarakat tuh kaget-kaget kalau kita datang tuh, loh Bang Masinton kok enggak ada pengawalnya? Kok enggak ada ajudannya? Ya enggak. Ya kita datang nyelonok aja begitu kan. Dan jarang Bang ada ini Bang. Kayaknya kalau misalnya bicara soal program yang ada di Dewan gitu ya, kan enggak pernah ngelibatin masyarakat untuk remuk bareng Bang. Makanya tadi agak-agak juga kalau Bang Masinton, ayo Bang program apa akhir-akhir yang bisa baik untuk di... Ini sebagainya gitu. Mpama kalau saya mpama gini, kita ada mitra kan, mitra kerja kita, pemerintah atau lembaga gitu kan. Yaudah programnya apa yang bisa diakses oleh masyarakat mpama. Nah katakan tuh bantuan alat usaha untuk pelaku usaha UMKM. Nah itu kita sampaikan ke simpul-simpul kita. Ya kan nanti mereka yang mengorganis di bawah, ya membuat kelompok-kelompok usaha yang kemudian mengajukan proposal bantuan alat usahanya seperti itu. Saya ngebayangin saking deketnya Bang Masinton dengan masyarakat, ketika ada Bang Onco datang kan ke masyarakat kan. Lagi kampanye, udah izin belum ke Bang Masinton? Masuk ke sini. Tapi Bang Masinton ini perlu depresiasi. Hebat karena udah periode dengan dapil yang sama ya Bang. Kalau kata Bang Panda ada istilahnya terkejut badan Bang. Lagi rame tuh buat titapan Bang Panda itu. Siapa itu? Itu mau kita bahas Bang. Terkejut badan. Tapi kenapa Bang selama 9 tahun abang yang milih dapil situ atau partai Bang yang memilihkan Bang? Ya partai. Oh partai. Partai dong. Kita kan kader partai, kan penugasannya oleh partai. Nah biasa partai kan memprioritaskan artinya tuh yang di dapil yang sama. Karena kan relasi hubungan emosional dengan masyarakat itu kan udah terbangun, udah terbina kan. Kan ditaruh disitu. Biasanya begitu. Dan Bang Masinton dapil manapun sebenernya siap aja? Ya dapil manapun aja siap. Kalau itu penugasan partai kan gitu. Tapi kan kalau kita ampamah bisa memprioritaskan dimana yang kita sudah bina kan lebih bagus kan disitu. Mau ditaruh nomor berapapun no problem. Karena kan sistem proporsional terbuka dan saya terpilih itu bukan karena posisi nomor urut satu atau dua. Tidak. 2014 lalu saya nomor tiga. Dari pemilu sebelumnya satu kursi jadi dua kursi. Kita hadir jadi dua kursi kan. 2019 tak bertahan. Dua kursi. Nomornya saya empat. Dan sekarang saya nomornya tujuh. Jadi itu bagi saya nomornya itu ya. Cuman penomoran aja karena memang sistem pemilunya kan proporsional terbuka dengan suara terbanyak kan. Kalau di luar negeri tujuh atasnya Ronaldo. Kalau Jakarta Selatan mau pendapil dua tujuh atas Masinton. Tidak ada bertahun dari dari sana. Kenapa saya nanya begitu? Kesiapan itu karena PD kan suka begitu Bang. Ada Bang Arak yang tiba-tiba pindah ke Bogor. Padahal juga mengakar betul kan di Majalengka. Atau misalkan ada siapa Bang Budiman. Yang orang-orang ini memang sudah cabut dari PD Perjuangan ya. Artinya tiba-tiba pindah aja gitu. Iya namanya penugasan kan. Penugasan pindah Bang. Sebagai kader-kader kan ditugas sekarang. Kita lanjut ngomongin yang lagi rame-rame sekarang nih ke Bang Asinton nih. Karena Bang Asinton lagi viral banget di diskusi di mana-mana. Keras juga nih kenyataan beliau nih. Kadang hadir kita korek-korek Bang. Boleh, boleh. Jadi memang dalam konteks pilpres nih Bang. Tadi ada tipan pertanyaan dari Bang Panda katanya. Iya luar biasa. Iya kata Bang Panda. Coba kau tanya dulu itu. Wah presnya kemarin Gibran itu yang begini-begini gimana menurut Masinton katanya. Gimana nih Bang pandangan apa Bang? Yang lagi polemik-polemik lah kita bilang. Karena Bang kan cukup keras tuh. Menyuarakan. Suara kebatinan abang lah ya. Iya bukan hanya kebatinan kita aja. Tapi ya kita kan harus menjadi jembatan dari suara-suara masyarakat di bawah tadi kan. Nah jadi Mpama saya ngeliat tuh ketika putusan MK contohnya. Putusan MK itu ya bagi saya berpandangan tuh. Puncu gunung S itu gunung putusan MK itu. Jadi sehingga kalau kemudian kita lihat suasana pemilunya kok beda kan begitu ya. Ini karena ada putusan MK yang melanggar etika berat itu. Dipaksakan kan. Aturan dirubah hanya untuk mengakomodir kepentingan anak penguasa. Itu kan hukum itu kan harus adil untuk semua. Iya kan. Nah jadi persoalannya disitu. Nah kemudian kalau kita melihat Mpama sampai kemarin debat cawapres. Iya debat cawapres. Gak nampil begini-begini begitu kan. Seperti mencari sesuatu. Menurut saya itu yang kata Caimin top itu. Ya kan seperti mencari etika yang hilang itu. Dan kemudian oleh Prok Mahput meresponnya tegas. Saya gak perlu jawab pertanyaan receh-receh begitu. Nah itu itu respon yang jelas dan tegas menurut saya. Gak semua pertanyaan yang gak jelas receh-receh begitu terus dijawab. Apalagi dengan pakai gimmick-gimmick. Yang menurut kita itu kalau saya membahasakannya itu kasar. Kalau keras beda ya. Ini kategori apa? Kasar. Kasar. Gak ada perdebatan dalam dunia intelektual, akademisi. Sampai ke main fisik-fisik begitu. Gimmick-gimmick begitu. Yang didebat itu kan ide pikiran, gagasan. Kita boleh berbeda ide pikiran gagasan. Tapi gak boleh pakai gimmick-gimmick yang merendahkan. Tapi katanya baper katanya Bang? Enggak lah. Prok Mahput baper katanya? Prok Mahput itu gak baper. Beliau terbiasa dengan berbagai perbedaan. Kita debat sekalipun gagasan dan pikirannya beliau gak pernah baper. Saya beberapa kali dulu berdebat sama beliau. Gak pernah baper justru saling mengapresiasi. Dengan diskusi. Karena kan saling tukar gagasan. Perdebatan itu kan bukan untuk saling menegasikan. Iya kan? Tapi kan publik kemudian disuguhkan satu, oh iya. Hal yang lebih rasional dan realistis. Apalagi itu menyangkut kebijakan lah. Iya kan? Kebijakan itu kan ini... Polisi. Iya. Ini kalau dibuat seperti ini, keberpihakannya kemana? Kan gitu? Apakah untuk rakyat atau untuk kaum oligar, orang-orang kaya, segelintir orang kaya. Atau untuk dibuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Harusnya kan disitu tuh perdebatan itu, setiap apapun. Karena ini kan forum pengambil yang nantinya ya, kalau dipercaya oleh rakyat, beliau-beliau adalah pemimpin yang mengambil keputusan-keputusan strategis. Dan kayaknya enggak setiap permasalahan presiden juga harus memahami betul gitu ya. Atau apres juga enggak memahami secara betul gitu bang? Iya lah, kalau pertanyaannya teknis-teknis begitu, apalagi kayak tebak-tebakan. Iya kan ada-ada menteri gitu bang nanti ya kan? Iya. Ada menteri pertanian, kalau misalnya tanya tentang pertanian ya kan? Betul. Jadi agak aneh juga. Dan itu kolom Twitter langsung dihabis lah. Kalau misalnya kemarin kata Bang Andi itu, ada tiga hal yang muncul di Twitter. Yang pertama songong, yang kedua tengil, yang ketiga tom lembong katanya. Selain itu enggak ada, gagasan tentang apapun enggak ada. Hanya tiga ini aja. Artinya kan publik meresponnya secara negatif kan? Iya, iya. Dengan gaya sengak tadi itu, songong disebut, iya kan? Iya, iya, iya. Pongah. Pongah. Pongah itu asli ya. Gaya begitu itu, iya kan? Menurut Bang penampilan Cawapris 02 kemarin itu si Gibran itu setting atau emang karakter dia bang? Setting itu. Kalau melihatnya itu setting. Abang kan mungkin pernah dekat ya dengan Mas Gibran karena sama-sama PDI misalnya bang? Enggak pernah dekat, dekat amat lah. Cuman tahu begitu aja. Kalau kita dekat-dekat dengan dia kali enggak bakal begitu juga. Itu menurut Bang itu settingan ya bang ya? Karena berapa kali kan menyebutkan, apalagi langsung viral, Tom Lembong langsung. Setting lah orang itu semua kan, yang ditanyakan yang dia juga enggak tahu kan? Iya, itu banyak dibaca juga. Dia enggak bisa mengelaborasi apa yang ditanyakannya tadi. Iya, iya. Hal dengan pertanyaan-pertanyaan. Pas hari aja tinggal enter ya bang ya? Iya. Hari aja tinggal enter tadi. Nah ketika habis debat ya balik lagi kan? Iya, iya. Balik lagi gimana bang? Kasli. Orang yang enggak suka diskusi. Iya, iya. Iya, iya. Kembali lagi ke situ maksudnya. Nah debat Cawa Press kemarin juga, selain memang, kan kalau aku lihat di Twitter itu bang, ada sisi negatif juga dari Pro Mamput. Ketika itu objektif ya? Iya, iya. Ketika Pro Mamput bilang itu receh, enggak perlu harus dijawab, dan sebagainya itu ada cukup negatif juga di sana bang. Dan sadar atau enggak memang itu, ya itu masyarakat menilai itu. Nah kalau akhirnya penilaian abang kemarin dari tiga orang itu bang, secara objektif bang, siapa yang paling unggul bang? Yang keren itu berdua, Ganjar dan Cak Imin. Pro Mamput dan Cak Imin? Iya, dan kalau kita lihat di perbincangan di sosial media kan juga itu. Iya, iya. Nah yang negatif paling tinggi itu kan di 0,2. Iya, iya, 70 persenan langsung. Oh iya, nah itu yang menampakkan bahwa ya publik bisa melihat dan menilai kan. Iya, iya, iya. Karena enggak ada gagasan yang otentik tuh keluar dari pikirannya. Nah itu loh. Otentik ya, oh itu poin tuh. Iya, kemudian menyerang Cak Imin. Wah, oh bawa catatan gitu kan. Padahal itu, ya biasa kita mencatat. Iya, iya. Iya kan? Iya memang begitu. Ya memang diharuskan. Iya, iya. Iya kan? Agar kita bisa mereview kembali. Karena diingatan juga terbatas. Apalagi menyangkut data, angka. Iya, iya kan? Jadi catatan itu, sepanjang itu buah pikiran, ya itu. Nah justru enggak mencatat itu yang... Tanda tanya kira. Tanda tanya, hapalan semuanya kan. Hapalan yang dicekok kan bukan berasal dari buah pikirannya. Iya, iya, iya. Nah itu yang tadi, tidak otentik tadi. Otentik tadi, iya. Sehingga dia yang gelagapan ketika harus mengelaborasi itu yang enggak bisa. Iya, iya, iya. Dia cuman, ya dia nanya, pertanyaan juga kayak tebak-tebakan. Ini buah manggih sama buah manggahan. Iya. Iya, 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 bener-bener. Dan sebenarnya ya logik juga, Pro Mahfud kan punya program Tabrak Prof, ya kan? Artinya kalau dia tidak menghafal, tidak mampu menghafal, ya wajar. Isinya turun semua, Bang. Iya dong. Ke masyarakat. Mbak-mak Anis dengan... Desak Anis. Desak Anis. Pro Mahfud. Iya. Iya kan? Iya. Dengan ide Tabrak Prof, apa segala macam gitu ya. Nah, itu justru ya karakteristik kemudahan dalam pikiran dan ide ya disitu. Diperdebatkan. Yang hadir tuh anak-anak muda, mahasiswa. Iya kan? Yang anak-anak muda itu butuh asupan ide, gagasan gitu. Nah, justru yang jawab pres ya konon katanya. Anak muda. Yang secara biologis masih muda. Iya kan? Tapi sikap dan tindakannya sangat tuir tuh. Iya kan? Tunggu mencerminkan. Iya. Mana ada forum kita lihat tuh, forum yang bisa dua arah. Iya. Semuanya ya tampil monolog aja tuh. Iya. Kalau ada yang bertanya, hal-hal yang ini udah pokoknya kamu jadi pengusaha selesai. Iya, kita serahkan rakyat. Ya gitu-gitu aja. Iya kan? Karena itu tadi, karakteristik belimbing sayur. Dia kalau tidak matang, belum matang, ya asem kecut. Kan itu? Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh, ya jauh lah sebenarnya ya. Dan saya sih berharap, janganlah yang begini-begini jadi pemimpin. Tapi surveinya besar terus bang? Ya survei, harusnya kan surveinya udah di atas 50 persen. Harusnya. Iya, iya. Tidak ada juga tuh presiden sampai ngukur-ngukur jalan, main-main ngukur-ukur jalan di Jawa Tengah, begitu. Hal-hal yang teknis, begitu. Ini belum ya? Nah, jadi itu kan propaganda harapannya kan begitu. Kan kaget juga, surveinya gak nyampe-nyampe. Iya kan? Iya. Itu loh. Kalau hitungan matematik mungkin udah gak ada pilpres bang, udah menang kan? Harusnya begitu. Iya lah, Pak Prat. Ya kalau, Mpama, maaf-maaf nih ya, presiden sampai ngomong di apa tuh? Di halim kemarin. Iya di halim itu, yang merupakan itu pangkalan TNI AU. Iya kan? Yang sungguhnya itu gak boleh bicara politik apa segala macam itu. Iya, iya. Gimana tangkapannya bang? Ya di Amerika aja gak boleh begitu kan. Pangkalan militer digunakan, atau barak-barak militer itu digunakan untuk bicara politik. Presiden boleh memihak, menteri boleh memihak, boleh berkampanye. Gimana tangkapannya itu bang? Rame banget tuh. Ya. Stepan Pak Jokowi. Kalau secara undang-undang, secara aturan ya, memang dibolehkan. Iya kan? Justru saya, menurut saya bagus. Jadi publik bisa melihat secara gamblang, bahwa presiden ya, akan berkampanye untuk anaknya. Iya kan itu aja. Gamblang tadi bang ya. Iya. Poinnya. Justru bagus. Iya. Gak berlindung dibalik, selama ini kan berlindung dibalik netral, netral. Kan palsu tuh. Iya. Kalau begini udah, gamblang. Nah kita kan tahu tuh, iya kan, presiden hari ini dia berpihak untuk anaknya. Kan bisa kelihatan tuh ketika kunjungan ke Jawa Tengah kemarin, dari mobil RI1 keluar jari. Dua. Iya kan? Begitu simbol-simbol begitu. Ya harusnya gak boleh tuh bang? Ya harusnya gak boleh lah. Kalau negarawan. Iya kata Pak Jokowi. Ini kan bukan negarawan. Iya kan? Kalau negarawan ya pasti gak boleh. Iya, iya. Kan impact-nya kan juga keresahan masyarakat. Iya, maka kan disebut. Bingung masyarakat. Istri presiden, itu disebut ibu negara kan? Dia kan harus negarawan. Iya. Kan gitu kan? Tapi kalau berpikirnya, kalau berpikirnya keluargaawan ya begitu. Keluargaawan. Keluargaawan kan? Keluargaawan. Bukan negarawan lagi. Iya, iya. Aku juga masih bingung soal ini bang. Soal konsep yang hari ini KPU. Ketua KPU Mas Asim yang ngomong bahwa presiden ketika mau kempen harus izin ke presiden gitu. Ini kan membingungkan bang. Artinya ini ada presiden Jokowi yang masih jadi presiden. Ada presiden Jokowi yang lagi kempen gitu loh. Iya. Agak membingungkan soal konsep itu. Iya. Ya pasti membingungkan. Tapi ketika ditanya tentang presiden, KPU yang jawab. Iya kan? Ketika tentang masalah hal teknis yang di Taiwan. Suara tercoblos sebelum waktunya, presiden yang jawab. Iya. Yang seharusnya KPU jawab, presiden. Yang seharusnya presiden menjawab, KPU yang jawab. Ada apa itu pakirin lo? Enggak tahu. Agak aneh. Memang agak aneh juga. Iya benar-benar. Pak Prabowo yang ditanya soal data, presiden yang ngomong kan. Iya benar-benar kan. Jadi memang agak aneh juga. Nah sebenarnya kalau katakan nih, Pak Jokowi contohnya, Jokowi Dodo. Kapasitasnya beliau ingin berkampanye cuti terhadap presiden. Kan harus dicatatkan dong dalam lembar negara. Dicatatkan dalam dokumen-dokumen sekretariat negara. Iya kan? Dan itu kan harus set neck, harus menginformasikan kepada publik. Kapan Pak Jokowi akan berkampanye dan melakukan cuti. Kan diserahkan jabatannya ke WAPRES selama masa cuti. Kan gitu kan? Sehingga kalau ada apa-apa, fungsi-fungsi pemerintahan dan kenegaraan itu penanggung jawabnya ada WAPRES. Nah itu kan gak pernah dipublish. Iya kan? Sama set neck. Iya dong. Harus kan begitu, transparansinya kan begitu. Pak Pak bagi-bagi sembahku di depan itu bagian kampanye bukan tuh? Iya kan? Jelas tuh. Kalau itu Pak Joko Widodo mengajukan cuti sebagai presiden, saya mau ingin bagi-bagi kampanye. Eh saya ingin kampanye di depan istana negara bagi-bagi sembahku contohnya gitu kan. Bagi-bagi sembahku untuk anak saya nih kan gitu kan. Untuk kampanye memperjuangkan anak saya. Nah itu ada laporannya tidak. Keset neck. Iya kan? Atau kampanye menggunakan di depan istana negara, fasilitas negara. Boleh gak itu? Kan gitu kan? Kan jelas itu kemarin. Kalau saya sih melihat itu kampanye buat anak tuh. Bagi-bagi sembahku. Depan istana negara. Nah pertanyaannya, boleh gak istana negara di depan, walaupun itu di depan gerbang istana negara ya. Boleh gak dipakai buat kampanye keluarga itu ya kan? Iya, iya, iya. Dan kayaknya masyarakat juga sudah mulai cerdas sebenarnya. Artinya cerdas tuh, jikapun Pak Jokowi gak ngomong bahwa saya akan berpihak, saya akan berkempen. Masyarakat sudah menilai bahwa ya Pak Joko selama ini udah kempen kok. Udah gak percaya. Iya. Jadi iya, maka muncul kan tagline kami muak. Kan itu kan? Iya, iya. Jadi apa yang disampaikan hari ini, menurut saya miris juga kita. Iya, kita punya presiden, kita miris gitu loh ya. Omongan dan ucapannya itu, perhatikan aja sosial media presiden. Iya, iya. Semuanya langsung meresponnya itu negatif. Gitu loh. Iya, iya. Gak ada lagi keteladanan kan. Satunya kata dan perbuatan. Kalau dia ngomong A berarti tindakannya B. Iya. Harusnya dimaknai terbalik. Iya, iya, iya. Dan anehnya kayaknya gak pernah presiden ngomongin soal politik, disampingnya ada pro mafut ya Bang. Dalam konteks tahun 24. Kayak contoh misalnya kemarin bahwa presiden boleh memilih sebagainya. Dalam konteks menteri, mungkin presiden kan seharusnya sama pro mafut ya. Mengukam gitu loh. Orang yang menghidangi politik dan sebagainya. Tapi nampak gak pernah saya melihat Pak Jokowi itu bersama pro mafut di momen-momen politik. Iya, presiden kan Pak Jokowi itu kan senang dengan simbol-simbol kan. Iya. Kemarin tuh menurut saya sih jelas tuh simbolnya. Iya dong. Walaupun itu di tempat yang salah. Iya. Iya kan? Iya Bang. Tempatnya salah, tapi digunakan untuk kampanye tadi. Iya. Iya kan? Boleh berpihak, boleh berkampanye. Sebelahnya ada Menhan yang juga adalah Capres. Yang dimana Capresnya adalah anaknya presiden. Iya, iya. Kan jelas tuh keberpihakannya, kampanye untuk siapa. Kemudian di sebelahnya lagi tuh ada Panglima TNI, ada KSAD, ada KSAU. Kalau kita lihat juga ketika presiden bicara begitu, saya amatin ya. Iya. Apa, wajah dari... Kepala-pala staff. Iya. Enggak happy tuh, saya lihat Panglima TNI juga begitu. Berarti kaget juga tuh. Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita lihat tuh enggak happy juga tuh. Artinya tuh, loh kok ini presiden salah tempat nih ngomongnya. Kan gitu kan? Iya. Nah itu kan bisa diterjemahkan di bawah. Apalagi ada Panglima TNI, ada KSAD. Kan begitu ya? Iya. Ada kepala staff begitu, dianggap sebagai sebuah, dibolehkan tuh berpihak dan berkampanye. Iya. Yang orang semua tahu, pasti untuk anaknya. Kan gitu? Iya. Iya. Konteks semarin memang karena ada Pak Prabowo aja akhirnya menyampaikan itu mungkin. Nah iya, karena senang dengan simbol-simbol tadi kan, disimbolkan begitu kan. Ini nih. Iya jelas lah, kita enggak bisa pungkiri lah kalau mau dibilang tuh Pak Jokowi netral, menurut saya ya tidak lah. Ya mau kosong lah. Apa yang kemarin juga itu merupakan simbol untuk instruksi ke jajaran TNI Bang? Iya, menurut saya ya begitu. Pasti dibacanya kan begitu. Iya, iya. Karena kemarin ada analogi yang menarik Bang Jari. Ketika abang punya anak ya, aku nih junior abang, anak abang di Gepukit sama orang ya. Akhirnya mungkin aku akan melawan Bang. Jangan tuh jangan diinin, karena itu punya anak seniorku misalkan. Iya. Ya mungkin sama juga gitu. Dalam konteks oknum-oknum aparat ya, ya karena ini anak daripada bosnya ya kan, ya mau enggak mau ya ayolah kita bantu. Kira-kira begitu Bang, kalau dalam konteks pertemanan ya. Iya. Dalam pertemanan ya kita pasti punya preferensi sendiri-sendiri lah. Tapi yang ini kan kita bicara dalam kapasitas kelembagaan. Iya kan, yang oleh undang-undang tuh TNI Polri yang netral. Iya kan, bahkan tidak diberikan hak memilih itu. Masih percaya Bang? Apa? Soal netralitas masih percaya? Ya harusnya. Ya kita harus percaya. Kalau realitanya enggak netral ya. Iya kan? Apa kembali? Ini mengangkut legitimasi dan menurut saya, ya di TNI dan Polri yang profesional memikirkan tentang masa depan bangsa, tidak melihat secara sesuatu itu dengan politik ansih gitu ya, berpikir kenegarawanan. Menurut saya banyak lah, apalagi prajurit-prajurit di bawah ya kan. Yang ini kan di level pejabat utamanya aja, struktural tadi itu yang mencoba bermanupar politik. Tapi kan belum tentu juga diikutin di bawahnya. Kayaknya yang di atas-atas ini lagi ramai. Saya ngelihat. Gaya Mas Javeli ya Bang ya? Iya. Saya numpah Mak dengar beberapa tuh prajurit polisi-polisi bawah, bahkan juga ada prajurit TNI apa segala macam. Mereka cerita tuh, wah ada arahan begini juga nih dari atasan apa segala macam. Tapi kami tetap berupaya untuk netral lah Bang. Nah gitu-gitu tuh, kita senang mendengar begitu itu. Artinya kan bahwa banyak itu prajurit di bawah yang secara kultural ya. Dia merah putih, dia enggak mau kelembagaan TNI maupun Polri ini diseret dalam politik praktis. Karena abang pelaku 98 Bang ya, apa kita harus ubah undang-undang lagi Bang? TNI, Polri, ASN semua bisa masuk ke parpol Bang? Daripada sembunyi-sembunyi maksudnya Bang? Ya, tapi menurut kita ya harus dikaji mendalam ya. Itu kan kalau proses transisi demokrasinya ini sudah stabil. Gitu loh. Iya kan baru kita coba mengkaji itu. Kohesi dalam sosial kemasyarakatan kita udah terbangun. Bagus. Baru itu bisa kita kesana tuh. Tapi kalau sekarang rasanya gimana kita mau demokrasi kita stabil. Iya kan? Kita udah upayakan selama 25 tahun ini dengan undang-undang setelah reformasi tadi. Undang-undang dasar kita mandemen. Masa jabatan presiden kita batasi cuma dua periode. Iya kan? Semangat kenegaraan itu adalah dengan semangat anti KKN. Nah, kemudian belakangan ini mau diabaikan lagi. Nah, itulah dengan putusan MK tadi. Putusan MK itu kan mengkonfirmasi yang saya pernah 2022 lalu menyampaikan tiga skenario besar kaum oligar. Ya, yang ingin menyetir kekuasaan itu. Itu dengan memunculkan isu tiga periode. Dari 2021. Abang keras juga tunggu Bang. Oh iya. Skenario busuk Abang bilang itu. Benar. Dari 2021. Itu sudah digarap. Dari situ saya gak respek. Saya kemudian kehilangan respek itu kepada Jokowi dan lingkarannya. Sejak 2021. Maka 2022 saya tentang. 2021 ketika kita masih masa COVID. Bangsa ini dalam situasi COVID. Kemudian dimunculkanlah itu skenario tiga periode. Memanfaatkan apropal rating. Diglorifikasi lah itu. Oh rakyat suka dengan Pak Jokowi. Kepemimpinan Pak Jokowi. Nah gimana caranya tiga periode. Nah itu dilobi-lobbi lah. Partai-partai politik. Kemudian coba mau didorong lah itu dikaji. Lewat MPR. Iya kan? DPD juga coba dilobi gitu kan. Nah 2021. Kemudian 2022 bulan Februari itu. Golkar, PAN. Yang sekarang mendukung ke sana kan. Tambah PKB. Itu deklarasi. Tentang penundaan pemilu. Yang itu yang saya tolak. Jangan alasan COVID kali itu. Iya. Skenarionya itu adalah tiga. Pertama tiga periode. Kedua penundaan pemilu. Dan ketiga. Iya kan? Menciptakan calon boneka. Nah ketika skenario 2021. Gagal. Tiga periode dan 2022 penundaan pemilu ini gagal. Masuk ke 2023. Skenarionya adalah main lewat MK tadi. Makanya bang bilang itu puncak gunung S. Iya. Itu puncak gunung S. Jadi dari sinilah kemudian hubungan-hubungan politik itu menjadi sangat menggunakan pendekatan kekuasaan ansih. Iya kan? Nabrak-nabrak semua kan. Putusan MK itu jelas lah. Gak bisa itu dibilang bahwa dikemas apapun. Udah jelas itu adalah pelanggaran etik berat. Pamannya. Ketua MK yang merupakan paman dari salah satu kandidat yang sekarang memanfaatkan putusan MK tadi. Yang notabene adalah Adi atau kakak iparnya dari Presiden gitu ya. Yang anaknya jadi cawapres. Kan semua tahu itu. Nah kemudian itulah membuat rangkaian proses demokrasi kita ini mengalami kemunduran tadi. Padahal kalau ini berjalan secara baik. Aturannya semua ada. Pemilu bukan sarana pelanggangan kekuasaan. Ini biarkan menjadi sarana kedaulatan rakyat tadi untuk memilih pemimpin Indonesia berikutnya. Iya kan? Secara periodik. Gitu loh. Kita akan mencapai satu demokrasi, proses demokrasi yang terlembaga secara baik. Saran negara-negara modern maju itu adalah proses pelembagaan demokrasi berjalan. Gitu loh. Sehingga kita dipandu oleh aturan main. Ini kan konstitusi sudah dibuat. Undang-undang dasar sudah dua periode. Iya kan? Terus kemudian syarat untuk calon presiden dan cawapres sudah dibuat juga. Tapi kan ini ditabrak pak. Nah inilah yang bikin proses pelembagaan demokrasi kita itu gak terjadi. Nah kita dalam ada beberapa kasus negara-negara di Amerika Latin. Pas keluar dari rejim otoritarian. Iya kan? Pas transisi demokrasinya kembali lagi itu ke era otoritarian. Karena pelembagaan demokrasinya belum terbangun. Kemudian kekuatan yang punya karakter libido kekuasaan sangat tinggi tadi itu. Menggunakan cara-cara yang anti-demokrasi. Sehingga dia tidak stabil pak. Gimana kita bicara tentang Indonesia emas 2045 tadi itu kan. 100 tahun republik ada. Kan itu kan? Mimpi kita kan begitu. Saran untuk negara demokrasi modern itu mundur nih sekarang. Ya maaf-maaf nih Pak Jokowi ini menarik pola kepemimpinan ke era prakolonial. Dimana pada masa era kekuasaan raja-raja pada saat itu penuh dengan intrik-intrik tinggi. Penuh dengan pengkhianatan dan lain-lain. Nah ini muncul. Yang harusnya kita udah berajak maju nih. Ini politik itu kan bagian membangun kebudayaan dan keadaban. Iya kan? Nah ini kok kita ditarik ke era prakolonial Pak. Mentalitasnya. Iya kan? Mentalitas kekuasaannya gitu loh. Ini ada dimana nih gitu loh. Nah ini kan udah kadung terjadi nih Bang. Acara jalan terus. Kedepannya menurut Anda nggak ada kejutan-kejutan apa lagi nih Bang? Ya harus dikalahkan di TPS. Kalau dengan cara-cara curang menurut saya. Kalau cara-cara curang ini dilakukan. Dihalalkan segala cara-cara Mas Javelian itu tadi digunakan. Ya harus kita lawan. Iya kan? Paling sebenarnya nanggung Bang ya. Untuk jadi negara yang demokrasi yang matang. Kita cuma dua periode lagi lah Bang. Lah iya. Iya 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 iya. Kita ngebayangin ini kan harusnya tadi ya kan. Udah hamil tua ini Bang. Mikirnya begitu. Iya. Iya kan ternyata enggak punya pemikiran dan semangat kesana. Ternyata hasrat kekuasaan itu. Itu tadi. Kalau kata Bang Panda tekejut badan tadi. Nah ini. Tekejut badan. Wah enak kali Rubejo di Presiden ini. Di hormati sana sini dengan pasilitas segala macam. Tapi bahaya Pak. Kalau saya saya lawan. Iya iya iya. Dan banyak loh orang di PDI kayak Mas Inton banyak banget Bang. Pak Jokowi pernah enggak sih Bang ikut pendidikan PDI Bang? Kan itu akhirnya menjadi pertanyaan publik Bang. Kenapa sih kok ada Gibran? Kenapa ada Jokowi? Kenapa ada Bobi? Iya enggak sih Bang? Itu pertanyaan. Mungkin sekedar ikut aja kali ya. Sekedar ikut aja. Mungkin ya. Pasti ikut. Iya kan? Sekolah, pendidikan, partai. Pasti ikut. Tapi tidak mengalami kontemplasi internalisasi diri dari nilai-nilai spirit perjuangan kaum marhen tadi. Dengan apa? Ajaran-ajaran bungkarnya. Iya iya iya. Kalau kan PDP partai kader Bang. Nah iya. Harusnya kan proses penginternalisasi semangat marhen itu ada Bang. Dia tumbuh ide itu menjadi dalam sikap dan tindakan jadi praktek ideologi dia. Iya kan? Enggak macevelian lagi tuh Bang ya? Tidak harus ya. Harusnya begitu kan. Ini udah ada aturan main. Enggak ada Pak. Saya enggak percaya itu ya. Kemudian, oh ini Pak Jokowi hebat. Bisa kerja ini nih. Terus lu mau bikin seumur hidup. Kita harus percaya pada sistem Pak. Negara-negara modern itu ya dia percaya pada sistem. Di mana negara-negara modern itu dia enggak membangun sistem yang kuat. Bahkan negara komunis sekalipun sistemnya kuat Pak di dalam. Nah itu loh. Dan pembangunan sistem ini ya berdarah-darah kan Bang. Untuk akhirnya enggak bangun sampai hari ini kan. Oh iya. Cina itu melalui lompatan-lompatan. Ya dengan melalui tahapan revolusi kebudayaan dulu kan. Zaman Mocetung dulu. Begitu pun dengan Rusia saat ini kan. Jadi bahwa apa. Yang bekerja itu ya sistem. Ayo gitu loh Pak. Nah kalau kita lihat ini kan tidak nih. Enggak ada satu sistem yang kuat dalam bagaimana melindungi dan menciptakan keadilan tadi. Melindungi rakyat kecil. Maka muncullah apa istilah-istilah hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu kan artinya sistem enggak bekerja. Iya kan. Sistem hukum yang berkeadilan itu enggak bekerja. Abang kan termasuk aktivis 98 kan Bang. Dan kita tahu semua MK itu kan hasil dari reformasi. Perjuangan Bumega. Berdar-darah tadi bilang Bang Arief. Nah sekarang dengan terjadi seperti ini. Dengan abang dulu reformasi 98. Abang tahu banget seperti apa perlawanan. Ya memang. Ini aneh ya. Kalau aku jelasin ya. Ini apa ya. Kayak mau dibilang anomalia. Aneh lah. Menurut saya itu udah susah dijelaskan dengan Nalar. Selain ini menggunakan logika kekuasaan. Bang Pandanya bilang ini masih misteri ya. Iya. Ini yang bekerja logika kekuasaan. Kekuasaan itu karena dukuat. Iya kan. Kalau kita bicara nih. Kepemimpinan pasca reformasi. Ya. Baik itu pasca Soeharto lah. Ya. Kita katakan tuh. Baik itu Pak Habibie. Kemudian Gus Dur. Ibu Megawati. Bahkan ke Pak SBY. Ada enggak yang seperti ini? Enggak Pak. Ada enggak yang sepulgar ini? Enggak Pak. Gitulah. Empama. Pak Habibie. Kemudian mendorong anaknya. Atau. Ini anaknya lah katakannya. Untuk dalam jabatan politik. Enggak. Ketika dia masih ada kekuasaan ya. Jabatan. Karena dia. Oh iya. Semangat dari reformasi itu menentang nepotisme. Nepotisme itu kan. Ketika pada saat masih menjabat kan. Kalau orang sudah enggak menjabat kan enggak nepotis namanya. Iya kan. Nah. Habibie tidak. Gus Dur. Tidak. Gitu loh. Bu Yeni. Berkiprah dalam politik. Mencalonkan. Sebagai ketua PKB. Setelah Gus Dur tidak lagi presiden. Kemudian Bu Mega. Tidak. Gitu loh. Mbak Puan dari bawah. Mbak Puan berangkat dari bawah. Proses kadarisasi. Dan mencalonkan diri sebagai DPR RI. Ya itu pun DPR RI. Kalau DPR RI ya kan legislatif. Bukan eksekutif. Ya. Ranah kekuasaan yang berbeda lagi kan. Legislatif. Itu Mbak Puan nyalon 2009. Setelah Mbak Mega tidak lagi presiden. Ya kan. Bu Mega berakhir 2004. Nah kemudian Pak SBY. Di periode kedua ya Ibas. Ya kan. Itu pun di legislatif. Bukan eksekutif. Yang menjadi titik beda memang ini bang. Ya zaman Soeharto mungkin ada ya Mbak Tutut dulu jadi mensos. Kalau enggak salah bang. Iya kan. Tapi tidak ada cewek-cewek yang akhirnya merubah aturan. Mungkin jadi titik pembeda itu bang. Oh iya. Itu pun sudah sebelum menjadi mensos. Ya. Kalau kita moinein tuh ya. Mbak Tutut itu ya bikin kegiatan. Kira remaja lah apalah. Iya ya ya. Ya terakhir itu ada lah. Iya. Kemudian sampai dengan usia yang mateng. Nah gitu loh. Gak bisa Apple-to-Apple. Iya. Dan gak menabrak. Merubah undang-undang juga. Kalau ini kan pulgar banget. Merubah undang-undang coba. Merubah undang-undang. Agar anaknya. Gak ada lah. Mau dibilang ini kesempatan buat anak muda bullshit. Pak Tanya hari ini yang menggunakan tuh anaknya. Iya kan. Mau apapun ditutup-tutupin ya gak bisa. Pak Tanya ya itu memang dibuat buat anak lu. Kira-kira gitu loh. Iya kan. Kenapa bang? Abang ya sepengetahuan abang dengan Pak Jokowi dengan Mas Kibun dan sebagainya. Kenapa kok Pak Jokowi sengotot itu bang? Ya itu tadi. Terkejut banget dengan kekuasaan tadi. Bahasanya itu aja tuh. Terkejut banget. Kalau bahasa senior kita Bang Panda ya itu. Dendam kekuasaan. Dendam kekuasaan. Iya. Dan itu udah dimentorin Bang Panda. Jauh-jauh tahun metrero pertama Pak Jokowi. Betul. Iya iya. Makanya agak aneh juga. Maksudnya ya kurang bonding apa Bu. Mereka dengan Pak Jokowi sampai akhir seberani itu dan sebagainya. Iya kan bang ya? Tapi itu nanti bisa ditanya juga ke ini ya. Saya pernah dengar itu dari almar empat topik yang almar empat topik Kimas. Itu ketika beliau sebelum jadi dicalonkan, diputuskan jadi calon gubernur. DKI ya. Pak topik itu jago menerawang. Saya gak tau tuh. Tapi itu kematangan Pak topik lah melihat karakter orang ya. Iya. Udah gilo nih. Gilo nih. Iya. Iya. Bahasa Palembang kan gitu ya kan. Kalau kita ngobrol-ngobrol informal gitu. Gilo nih. Ini bisa kita. Dia jalan sendiri nih. Dia bakal jalan sendiri nih kira-kira. Jauh lah sebelum hari ini Pak. Iya. Dan benar. Jalan sendiri. Masa Pak tarik cerita itu Pak. Iya. Kejadian sekarang. Ini kita nih yang ditinggalinya nanti. Dia jalan sendiri nih. Kita ini cuman... Berbicara catan lah ya. Iya kesetnya dia aja nih. Benar Pak. Aku nanti bisa dikonfirmasi. Bang Panda kan. Iya. Bagian dari lingkarannya. Pak TK. Pak TK juga. Nanti bisa dikonfirmasi. Tapi suasana hati Bu Mega hari ini gimana Bang? Bu Mega kan orangnya asik. Ya beliau petarung, pejuang. Ya beliau menyampaikan nilai-nilai yang menurut kita bangsa ini perlu ada figur seperti Bu Mega tadi. Hanya Bu Mega yang bisa menjaga jarak dengan politik hilir mudi yang semua bicara kekuasaan ansi dan tidak bicara hal-hal yang mendasar tentang perjalanan bangsa kita. Si Bu mampu menjaga jarak? Lu ya. Ya lu ramai kan manupur-manupur politik dengan koalisi ini, koalisi itu, koalisi itu. Bu Mega kan gak mau dalam, larut dalam itu. Iya, iya, iya. Dan sebenarnya kalau bicara soal pragmatisme Bu Mega akan menyetujui Pak Jokowi untuk tiga periode Bang? Lu iya. Kalau bicara pragmatis loh ya. Kalau bicara tentang pragmatisme politik, ansi, tidak bicara dan tidak mementingkan tentang proses perjalanan demokrasi bangsa ini, ya harusnya yang diuntungkan dengan tiga periode itu ya. Selain Pak Jokowi ya, PDI Perjuangan secara elektoral gitu loh. Iya kan? Tetapi PDI Perjuangan melalui Bu Mega, beliau konsisten menjaga itu. Itu yang selalu secara mendasar ya, Bu Mega itu kita suka itu, ya itu. Bahwa politik itu bukan kekuasaan. Kekuasaan itu perlu, iya. Karena dengan kekuasaan lah kita bisa menjalankan program-program yang berpihak untuk rakyat tadi. Tapi, meraih kekuasaan itu harus dengan cara-cara terhormat dan bermartabat. Harus bersama rakyat. Nah gitu loh, bukan dengan memanipulasi rakyat, apalagi menindas. Nah itu Bu Mega menempatkan bahwa kekuasaan itu harus secara bermartabat dan dengan rakyat. Dengan rakyat lah kita bisa terhormat, kan gitu. Nah kalau dengan kekuasaan, yang mencoba semena-mena gak bermartabat tuh. Ya lihat aja sekarang. Nah gitu loh, yang tadi dilulukan sekarang diteriak-teriakin. Lihat ya, kemarin ke Jawa Tengah diteriak-teriakin tuh. Sepanjang jalan bukan mengelulukan. Kalau kemarin, sebelumnya kan diululukan sepanjang jalan. Sekarang gak ada lagi lulu itu Pak. Yang ada cacimaki terus panjang jalan. Iya kan? Iya, iya, iya. Diteriaki gitu loh. Negatif sekali. Ya kita pun miris sebenarnya. Nah, kok bisa jadi begini? Ya tapi, ya itu konsekuensi. Walaupun kita miris melihatnya gitu ya. Miris dong. Wah kok jadi begini ini? Tapi itulah konsekuensi ketiga melawan kehendak rakyat tadi Pak. Rakyat punya caranya sendiri kan. Untuk menghukum. Dari ya? Iya, iya, iya. Maka kita lihat nanti pemilu nanti ini. Itu aja. Tapi gak takut Bang, tim Mas Ganjar digempur apa namanya, sembako, digempur kempen dari penguasa. Apalagi misalkan kayak kemarin Pak Boitoir juga menyampaikan kan bahwa 1,5, eh 1,3 persen pemegang ekonomi di Indonesia mendukung Prabowo Gibran sebagainya. Jadi tuh kan itu tadi, semesta bekerja kan. Semesta bekerja. Semesta ini bekerja menunjukkan tuh. Bahwa kekuasaan hari ini didompleng oleh siapa. Dan kekuasaan hari ini bekerja untuk siapa. Ya hanya buat segelintir pengusaha kaya raya tadi, kaum oligar tadi itu kan. Itu yang segelintir loh. Tapi kan beberapa juga gak setuju juga kan yang udah terlanjur diklaim tadi kan. Menurut Bang, ke depannya masih ada potensi untuk terjadi puncak gunung es kedua gak Pak? Ya pemilu bisa terjadi. Ini kan pemilu ini menurut saya ya. kekuatan modal, kekuatan uangnya kaum oligar melawan kekuatan rakyat sebenarnya. Iya kan? Nah yang bisa memanipulasi kekuatan rakyat tadi itu kan kaum oligar. Rakyat gak mungkin memanipulasi kekuatan ini. Dana dan daya. Iya betul. Nah ini akan menjadi menarik. Gitu loh. Nah kalau itu dilakukan ya akan jadi konyol. Iya kan? Iya. Gitu loh. Loh iya. Iya iya. Mundur lagi. Tapi ya udah muak juga Bang. Artinya ada pengawas pemilu, ada KPU dan sebagainya. Iya iya. Kayak emang kita bisa melaporkan gitu ya. Maksudnya sampai masyarakat sudah di titik itu gitu Bang. Emang kita bisa melaporkan. Emang laporan itu gak bakal diproses ya. Dan sebagainya. Maksudnya ya itu kecewaan masyarakat. Iya dalam titik tertentu nanti orang akan jengang gak percaya lagi. Seperti yang kamu bilang kan. Konstitusi itu ada ekstra konstitusi. Iya. Soalnya people power. Betul. Orang gak percaya pada otoritas negara gitu kan. Kan bahaya tuh Pak. Iya iya iya. Kan dulu kan ketika menjauh menurut baru. Iya kan. Kan dulu kan simbol kekuasaan orde baru itu kan dibawahnya itu kan. Maaf-maaf nih abri kan. Iya kan. Kalau ada apa-apa tuh kan. Oh abri dilawan. Nah kan gitu kan. Kan itu kan. Cerita waktu itu. Iya. Abri dilawan. Arti kan menampakkan supremasi. Kekuasaan yang sangat besar. Yang selalu menindas rakyat kan gitu. Sehingga muncullah istilah-istilah begitu. Itu sebenarnya istilah-istilah kemuakan sebenarnya. Iya iya iya. Rakyat merasa apa di semena-menain dengan simbol-simbol kekuasaan tadi ya. Nah sekarang kan muncul begitu. Kalau kemudian ah percuma lapor polisi. Percuma lapor apa. Itu bahaya tuh. Tagarnya rame itu. Iya kan. Kami mua apa segala macam. Dalam titik tertentu ini akan terakumulasi. Karena sudah gak percaya. Nah iya kan. Ini akan terakumulasi bahaya. Dan rakyat kita itu yang ada budaya yang amok. Amok. Iya kan. Dan protes dengan cara sendiri. Iya amok tadi yang bahkan itu masuk dalam kosa kata internasional itu. Iya iya iya. Tapi kelanjutan. Kelanjutan. Kalau misalkan people power akhirnya mungkin bisa terjadi ke 98. Apa emang mudah bang untuk meng-lengsharkan Pak Jokowi. Kalau istilah hari ini pemaksulan dan sebagainya. Ini lagi rame juga nih Pak. Walaupun kita tidak mengharapkan itu terjadi ya. Iya. Kalau people power itu kan kendaraan. Kendaraan tadi itu ya dia juga harus menjadi bagian dari kendaraan sejarah kan. Oke. Iya kan. Nah. Kalau menurut saya peran-peran di DPR itu dioptimalkan. Fungsi-fungsi pengawasannya berjalan. Menurut saya sih ya tinggal. Nanti bisa ditanyakan melalui angket, interpelasi gitu loh pada pemerintah. Menurut saya sih DPR harus menjalankan fungsi itu. Sama seperti kemarin ketika putusan MK. Iya. Iya kan. Itu kan ketika di Paripurna ya saya langsung interupsi agar DPR menggunakan. Hak angket. Hak istimewanya itu hak angket tadi. Secara kelembagaan gitu. Nah ini memang karena politisinya semua anggota DPR itu pada nyalun kembali sibuk didapil kan. Jadi menurut saya habis pemilu nanti ya itu harus bisa digulirkan kembali. Dan mungkin terjadi bang? Ya sangat mungkin lah. Nah iya kan. Iya iya. Itu kan perlu. Enggak semua ya proses bertanya itu berujung pada pemecatan. Proses impeachment di Amerika dua kali itu terhadap Trump. Oh iya iya. Iya kan. Di tahun yang berbeda tapi DPRnya sudah mengajukan proses impeachment kemudian di kongres. Eh sorry senator tidak DPRnya kongres kan. Iya 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 iya. Nah itu loh. Jadi menurut saya itu hal yang proses secara konstitusi dan perundang-undangannya memang DPR harus menjalankan fungsi itu. Hak angket gak melulu berujung ke pemecatan kan begitu ya. Iya tergantung nanti dari pakta-paktanya kan. Nah gitu loh. Tapi DPR menurut saya harus menggunakan itu instrumen yang sudah dimiliki yaitu hak angket, hak interpelasi. Yang selama ini juga kayaknya gak pernah dilakuin pak. Lah iya. Nah saya sebagai anggota, anggota DPR ya saya merasa harus berkewajiban agar DPR menggunakan haknya tadi. Saya sebagai anggota saya sudah usulkan gitu loh. Meskipun mungkin gak digubris juga bang, angkota lain bang. Banyak yang merespon. Ya cuman kan karena energinya lagi tersita pada pemilu legislatif ini. Iya iya iya. Maka itu tadi saya berharap habis apa ini bisa kita gulirkan. Iya iya. Ini terakhir bang. Soal satu periode-dua periode bang. Abang yakin gak Prabowo menang satu periode bang? Oh putaran? Iya. Ini satu putaran ya? Enggak. Gak ada itu satu putaran. Dia punya daya dan upaya bang. Semuanya ada di bang? Iya. Daya dan upaya tanpa kecurangan ya. Saya gak yakin. Karena ini nih kita bicara data ya. Bicara data. Ketika Pak Prabowo dipasangkan dengan Pak Jokowi harus kan 100%. Iya. Iya dong? Iya. Apa ngitung pemilu kemarin. Iya. Harusnya 100%. Katakanlah itu pasti split lah. Hitungannya kan tuh 35-40%. Kan gitu splitnya. Iya masih di angka. Iya gitu loh. Artinya itu masih bayangannya adalah satu putaran. Iya. Tapi ini sudah berbulan-bulan sampai ini sudah menjelang mau pemilu. Angkanya tidak melampaui dari 45%. Iya itu loh. Nah itu yang kemudian muncullah sembahku bagi-bagi sembahku depan istana. Muncullah kenorakan-kenorakan kekuasaan tadi. Iya kan? Ada buah yang juga mau makan siang mungkin bang ya? Iya. Muncullah ngukur-ngukur jalan. Nah itu loh. Karena memang itu gak naik pak. Gak naik. Nah artinya ini gak naik. Ini kan suara rakyat pak. Iya kan? Dia gak mau kekuasaan ini berlanjut. Kalau pak Prabowo pasangan nama yang lain mungkin. Ceritanya mungkin bisa beda tuh. Dan mungkin akan lebih menyulitkan PDI perjuangan bang. Hah? Katakan Prabowo dengan Erick misalkan. Kan itu gak ada pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Mungkin akan lebih susah gitu bang melawan itu bang. Ya bukan susah atau apa ya. Tapi maksud saya tuh. Fair. Iya. Pemilunya kan suasainya akan berbeda kan. Nah gitu loh. Nah sekarang gak ada data yang bisa menjelaskan. Ini satu putaran. Nah gitu loh. Tanpa kecurangan. Iya. Kecuali tadi kecurangan. Tapi kan bahaya benar kalau curang. Iya. Emang kita diam. Andailah Mas Ganjar gak masuk putaran dua bang. Hah? Andai Mas Ganjar gak masuk putaran dua. Karena kan survei hari ini kan Mas Ganjar selalu dibawa nih bang. Dibawa Anis terus kan. Ini sangat pluktuatif nih surveinya. Sangat pluktuatif. Nah gitu loh. Surveinya itu berkejar-kejaran. Nah gitu loh. Ada rumurnya kalau. Tapi dan saya sangat optimis tuh Ganjar. Masuk. Masuk. Nah gitu loh. Nah apakah nanti Ganjar bersama Caimin. Nah ada potensi bang. Atau Ganjar bersama versus Prabowo. Ya kita lihat. Ada potensi. Karena pemilu itu ya. Seminggu sebelum ke TPS itu. Segala sesuatu bisa berubah pak. Iya ya ya. Dan sebelum pemilu tuh malamnya tuh ada ini. Ada final champion itu bang. Gitu loh. Jadi ini menarik menurut saya. Iya ya ya. Jadi kalau kenapa harus dipaksakan ya sama mereka gitu ya. Harus satu putaran satu putaran. Karena tahu dua putaran potensi kalanya sangat tinggi. Iya. Nah itu loh. Berarti yang tadi saya tanyakan itu ada potensi puncak gunung S versi 2 bang ya. Iya. Kita gak tahu. Iya. Pemilu tadi mau digunakan kan. Iya ya ya. Nah itu loh. Tapi kan itu udahlah beresiko pak. Pemilu ini bukan politik pelanggangan. Bukan sarana pelanggangan kekuasaan. Udahlah. Jauhkan tuh pikiran itu dari situ. Agar bangsa ini stabil ke depan. Kan gitu. Kalau negarawan. Kalau negarawan. Kalau keluargawan. Pasakanlah. Pasti mendatangkan perlawanan. Iya ya ya. Kan gitu. Bikin dulu bang keluargawan. Yuk. Aduh. Iya. Ini lagi semua nih paten ini. Bang Masinton makasih banyak udah ada di Keadilan TV. Thank you om. Moga sukses segala program-programnya ke depannya. Atau abang barangkali pengen ucap-ucap dulu bang ke pemilih abang nih bang Jakarta. Jangan lupa teman-teman warga di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat datang ke TPS. Kenapa saya katakan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat? Karena waktu pemilunya berbeda dengan luar negeri. Walaupun luar negeri dah pil saya. Maka saya sampaikan khusus Selatan Pusat dulu tuh. Tanggal 14 Februari datang ke TPS. Februari bulan 2. Tanggal 14 bulan 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Datang ke TPS jam 7. Coblos DPR RI-nya nomor 7 dari PDI Perjuangan. Masinton Pasar Ibu. Merdeka. Nah kalau luar negeri ya saya Masinton Pasar Ibu nomornya 7 dari PDI Perjuangan. Monggo dicoblos agar kita bisa mengawal demokrasi melalui parlemen. Salam demokrasi, salam kedaulatan rakyat. Merdeka. Oke terima kasih sekali lagi ke Bang Masinton atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan nantikan video selanjutnya. Merdeka. Merdeka. Merdeka.